Justru yang ngajak gue ke Killing Me, ya sapat gitu Oh, dari kenapa lu ngerasa nyaman, kenapa lu ninggalin Killing Me? Oh, enggak Onat itu, sebelum kita jadi vokalist, pengen apa ya di situ? Ya, Bas Oh, iya bener Biarpon sering dimati, ini nih Bas Kalau bisa dibilang, pas masa kejayaannya Killing Me, lu apa di onat menurut gue? Gue enggak tahu Terima kasih telah menonton Welcome to Inside Issue Oke, kali ini gue enggak sendirian lagi nih Karena bosan kan, gue juga pengen dapater Nah, untuk episode kali ini dan episode selanjutnya Gue bakal ditemenin sama abang-abangan gue nih Enggak salah enggak? Ini dia, Tio Sen Loko Bang, bang, bang Yo, yo, yo Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa Jujur nih, waktu gue SMA, gue selalu mengunggu dia sebagai guest band di sekolah gue nih Berdasarkan enggak? San San, Vivi Gaskin Sekolah di mana lu? Di salah satu sekolah favorit di... Gimana nih, bilangin Jakarta mana nih? Di Sukabumi Jauh, bang Jauh, bang Dan aku enggak banget ya Dan aku enggak banget ya Ya, adalah bang pokoknya Yang penting favorit ya Yang penting favorit Yang penting kurang air di sekolah lo Di sekolahnya Apa kabar bang? Baik, baik Alhamdulillah By the way, thank you lo Udah bisa datang ke Instart Studio Untuk sering-sering di Instart Issue lo Terima kasih juga Yoi Yoi Gue udah lama-belahan enggak ketemu sama Teman-teman lama ya? Iya lah Teman back Pada zamannya pernah ketemu lagi Di panggung yang mana gitu Atau di backstage yang mana Atau di apa Acara apa gitu Acara apa gitu Pernah ketemu di pinggir jalan malah nih Lu lagi lewat San San lewat depan rumah opong gue Terus Eh yes San Lagi nek motor Di penjaten Iya 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 Baiklah Kalo ngomongin Sang San Tidak terlepas dari Killing Me Inside Dan Pewi Desk Gimana sih bang Awal mula Abang bisa Join sama Killing Me Inside Atau sebelumnya Abang pernah punya band lain gitu Mana Justru Justru dulu kalo misalkan Gue nge-band Sebelum gue masuk ke Killing Me Inside Salah satu yang gue liat tuh Use juga Iya Gua dulu pas Jaman Pertama kali Gua akhirnya punya band yang Establish lah gitu ya Itu ngebawainnya Biscuit Porn gitu ya Hip metal pada Pada waktunya Oh itu meti era itu ya Iya Bang Gua bikin lu dari dulu Emang udah power pop gitu ya Engga Gua anak punk nih Justru Engga Gua dulu Tidak pernah jadi anak punk Malah pas Pas lagi Waktu itu waktu SMP kayaknya Oke Terus akhirnya Kayak kita Kita Mungkin ngedengerinnya Sama lah Kayak waktu itu Ada Papa Roach Gua bawain Papa Roach Gua bawain Biscuit Gua bawain Korn Gitu-gitu Terus abis itu Dulu Di Indonesia Keluar lah Microphone anthem Gitu kan Diat gitu Lu udah yang bahas gua ya Bahas lu lah Dulu dari episode sebelumnya Dulu dari episode sebelumnya Dulu dari Dulu dari Gua insert gitu kan Sebenernya email Oke Oke Iya Sampai akhirnya Setelah Begitu gua sempet manggung Dulu tuh gua di SMP nya di Strada Strada Pejaten Terus biasanya tuh Anak-anak yang Lepasan situ Lulusan situ Larinya ke Gonzaga Atau PL Atau Dan kawan-kawan lah gitu Yang cewe-cewe ke Tarki Gitu Nah di Temen-temen band gua tuh Larinya ke Gonzaga Gonzaga tuh punya GPN Gonzaga Performance Night Gitu-gitu Main lah gua disitu Every single year Kita main Sampai akhirnya Beda 3 tahun Gua sama Yosafat Waktu itu Oke Yosafat masuk Gonzaga Dia masih jadi anak baru Gua udah tahun ketiga Main di Gonzaga Performance Night Gitu-gitu Disitu gua nyanyi Teriak-teriak Akhirnya dia ngeliat Mungkin 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 Boleh juga nih jadi Vokalis gua gitu Yaudah dia approach gua di Gloria Jeans Cipas Cipas Jadi itu Killingmi berarti Gimana SMA gitu Killingmi Ini bicara Yosafat kan Yosafat udah pake nama Killingmi belum? Waktu approach lu Udah Udah Dia punya band Dia punya band Dia punya band Namanya Killingmi Insight Cuman gak punya Makalis Oke Jadi lu personer yang terakhir Justru Gua orang terakhir Yang diajak ke situ Justru yang ngajak gua ke Killingmi Ya Sapat Gitu Oke Udah Disitu Ya akhirnya Kita ketemu ke rumahnya dia Latihan segala macem Ya klik aja gitu Ternyata Pernyambung lagi Padahal sebenernya Yang kita bawain dulu Ya lumayan beda gak sih Dari hip metal ke Dulu tuh jaman gua Ada boss-bossnya Kayak dioda Di bawah-bawain Bawain porn segala macem Terus Akhirnya Sapat ngeliat kayak gitu Diarahin Gua punya band Cuman Bawainnya gini Gini Gua dengar musiknya Oke lagi gua Oke Tahun berapa tuh? Lupa deh gue tahun berapa Gua lulus sekolah gue 2005 2004 Oh 2004 Gua lulus sekolah 2004 Beda sekitar 3 tahun sama Sapat Sapat baru masuk SMA Gua udah Udah lulus Udah lulus Oh lu udah lulus Terus Gitu Terus akhirnya Dari Kenapa lu Kalo lu ngerasa nyaman Kenapa lu ninggalin killing me? Oh sengga Ya musiknya waktu itu nyaman Oh musiknya nyaman Musiknya nyaman Nyaman di gue gitu Terus abis itu ketemu Ternyata ya Terus ngetop Kaget Angkuh Berantem Pindah S**t Gak ada Standar banget bro Gak ada berantem ya cuy Gak bisa pake berantem Gua gak seneng sama lu Cik aja Gua cabut bikin Gak semua mikirannya cabut Berarti pokalnya lu baru onat Iya bener Oh Kemarin gue baru tau dari onat Kalo ternyata Tadinya tuh onat Nggak ngububarin aja bandnya Tapi kan Itu kan bukan bandnya onat harusnya Bandnya Yusafat loh Band mereka sebetulnya Oh bandnya mereka Oh iya Onat itu Sebelum jadi vokalis Main apa ya disitu Oh iya bener Biarpun sering dimati Cuman dia basis gue Iya Oke 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 Akhirnya lu cabut Onat jadi vokalis Hmm Tapi sebenernya Gitu pun dipush sama Sama si Saphat juga Dia bilang Si Onat bilang gitu ya Kayak Jangan deh Nyet Gua kayaknya gak bisa deh Gitu Si Saphat bilang Engga Kita jalan aja terus Akhirnya jalan Bener-bener Sekarang jalan Kilinginya jalan Onat pun jalan Oh Engga tapi sebenernya Kalo bisa dibilang Pas masa kejayaannya Kilingi Pas lu apa di onat Menurut gue Gua gak tau Beda-beda kisah kali ya Ehm Di jaman gua menurut gua Start dari Dari jamannya dulu Mau manggung Mesti bayar Kolektifan segala macem Terus abis itu Sampai akhirnya Sekalinya manggung Dapetnya cuman sebotol angur merah Gitu Apa-apa gitu Itu Itu jaman gua ya Dan itu menurut gua 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 nyaman disitu Dan emang Emang itu Waktunya gitu Saatnya Jadi pas jamannya onat Udah ada nama Terus kebetulan kan Pas ada di onat Ada lagu yang pecah banget tuh Itu Itu lah Dia Dia emang akhirnya Mengharapkan kesitu Gitu Oke Terus Jadi lebih besar dong Jadi lebih besar Jadi lebih besar Tapi abis itu lu langsung ngerintis Piwi Gaskin Bareng Bareng Siapa aja pertama kali lu ajakin ngobrol Di Piwi Gaskin Gua justru diculip Dari Dikilimin sama Piwi Gaskin Kondisi PWG itu Sebelumnya udah ada Itu semua tuh Kecuali vokal Engga Justru Justru Doci Sering ngegantikan Gitaris gua Either kalo misalkan Sapat lagi gak bisa main Atau Raka lagi gak bisa main Doci yang ngegantikan Gitu Nah dari situ Dia punya Punya Misi yang lain Ternyata Gitu kan Oh ini vokalistnya Emang gua ambilnya Gitu Akhirnya Bener Begitu dia bikin sesuatu Lagu Dia ngajak gue Dia bilang San Gua mau lu nyanyi disini Tapi lu bukan jadi vokalis doang Lu megang gitar Sanggup gak lu Ya sanggup aja Sebenernya gua gak punya gitar Gitu kan Yaudah akhirnya selama Ada kali 3-4 tahun Gua minjem gitar sana sini lah Buat kalo nganggung Piwi Gaskins Akhirnya Ya begitu Setelah Ketemu Kekumpul semua personalnya Piwi Gaskins Ya memang Akhirnya gua lebih Enjoy sama mereka Cabut lah gua Jadi Sedih dong Kilingi San San cabut lah Ya Salah siapa Salah siapa Besarnya dari Kilingi juga Ya kan Iya Emang iya Masih gede aja And move ke PWG gitu Tapi akhirnya Gua tuh sama tau Pas waktu itu tuh Jamannya kayak Sempet ada satu hari Di weekend gitu Manggung ada 6 panggung Tiga nya Kilingi Tiga nya Piwi Ya kan kalo jadi vokals Engat ya Iya Oh Tunggu Bangsar itu barengan tuh Bareng Abang di Kilingi juga Sama di PWG juga Iya jadi menurut gua Pas waktu itu tuh Besarnya kebetulan sama Si Kilingi nya sama Si Piwi nya juga sama Akhirnya gitu Besarnya sama Ya Mau gak mau Milih gak sih Iya Kalo engga ya capek Gua jompo duluan Iya Selar Tapi Tapi Berarti Pas mau cabut itu Masih di Kilingi Masih di Kilingi Masih Akhirnya Gua katanya Datang-datang gitu Ke PWG Iya gua udah cabut dari Kilingi Kenapa anak-anak gitu Ya abis capek kayaknya Emang gua harusnya bareng sama lu gitu Itu kata temen-temen gua Gua gak ini Oh Lebih enak konspirasi di Kilingi Atau di PWG Konspirasi apa Segala macem kan Kalo di band kan Biasanya kayak Gua liat lu Kalo di Kilingi Kalo ngomongin Kilingi Awal ya Gua ngeliat kayaknya lu Lebih deket ke Onat Sama Raka Jawa Salfat mungkin Malah Biasa aja gitu Terus kalo di PWG Kan lu Gua ngeliatnya lu Kayak pengen ket sama Doci Jadi kayak Ya Gua sama Doci Secara kayak lu Lo sama Doci Bisa kayak Kita bikin konspirasi aja Keputusan kita berdua udah valid Gak bisa ada yang gak digugat gitu Gak 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 Gua kayaknya bukan di bagian itunya deh Oh bukan di bagian itu Iya Iya Tapi Tapi lu Ngerasa lebih sukses gak di PWG Karena gua tadi Googling gitu kan Oh PWG tuh lahir 2007 ya Terus gua ngeliat kayak baru dapet award Yang kemarin Award apa sih men itu Best apa ya Sempat dapet Kemarin Ami Award Yang belum lama ini Lupa gua Ami Award apaan Iya Gua liat tuh Wih keren Kayak maksudnya kan Di Killing Me lu gak dapetin itu Terus ternyata di PWG Gaskin lu dapetin itu Ada prestasi gitu Ada prestasi Akhirnya kayaknya gua aja Senong gua belum pernah dapet Ami Award Kita dapet award-award yang lain gitu Which is kalo patokan bermusik di Indo ya Lu dapetnya Ami Award Yes Padahal cuma sekadar award gitu Iya tapi Iya ngerti Kan kalo ngeliat wih Ami Award men Kalo yang lain kan banyak gitu Tapi kalo Ami kan kayaknya ada spesial Kebanggaan lah gitu Lu akhirnya menyadari gak Gua ternyata Iya bener Jalan gua di PWG Dan gua jauh lebih sukses di PWG Lu ngerasa itu gak? Gak juga sih Ya gitu Gitu Karena gua happy aja gitu Ngejalanin ya Jadi bukan masalah Mau ngeber Suksesnya Atau ngerasanya Sekarang lebih oke Sekarang lebih sukses Gak karena emang Kebetulan Gua sama kawan-kawan gua ini Ternyata lebih Gitu Oh iya Setuju gua Intinya cuma itu aja sih Kalo misalkan gua udah punya partner yang oke Kayaknya Apapun halangan dan rintangan ya kita hadapi Gitu Setuju Keren Keren Jadi kalo yang ngeband Baru yang mau ngeband Harus solid tuh ya Solid sih Patokannya sih solid Udah pakem aja Lu jalan apa aja Enak tuh ya Dan lu gak nemuin itu di kill me Enggak gitu Tokorongannya juga beda Ya apa yang bikin bedanya Beda Gua Apa ya Istirah katanya Eh Kasar Kan orang-orangnya juga doang Iya Kasarnya gini Waktu itu tuh Jaman itu Mereka Masih Gua beda Beberapa tahun loh sama anak-anak itu Mereka masih Sekolah dan bergantung sama orang tua gitu Sedangkan gua udah gak Jadi gua waktu itu Nongkrongnya emang di jalan Di pinggiran Kemangs Itu lah gitu Iya Sometimes mereka gak bisa gua cek nongkrong disitu gitu Oh Nah begitu gua ketemu anak-anak itu Wih Mampung disitu dari malam sampe pagi gitu Klik Menurut gua ya gini Oke Anak-anaknya Harus klik ya Iya Metronom nunggu lo klik Ke yang mana Lu pegangkan lu nunggu nih Nah nih bang Ada gak sih ragu yang berpengaruh dalam video lo Terus yang men-trigger lo kayak Oke gua jadi sosisi Ya gua apa ya Gua Kalo dari band Gua pertama kali Kenal band Rolling Stones sama Guns N' Roses Itu karena emang Ade nya nyokap gua Engga Tinggal di rumah gitu Dan Ya di kamarnya Kamarnya Gitu-gitu Postar gitu-gitu ya bang Cuman Kalo Buat musik Dulu Kayaknya gua Pertama kali Akhirnya Nyanyi di depan Compo tuh Backstreet boy sih Backstreet boy? Backstreet boy? Backstreet boy Legend banget sih tuh Backstreet boy Semua orang ada di era itu ya Iya Semua orang Lu bangga banget tuh harusnya Pernah ada di era itu Karena anak sekarang Backstreet boy Apa sih? Apa sih? Bingung Padahal kita proses itu Kayak bisa nyanyiin tuh Ampe lepas tuh kayak Anjir Ini gati diri gua banget deh Dan gua kayak Gua bisa gua hafal Mampung gua tuh Bebang Sebenernya tuh di atas meja belajar Dan itu kalo misalkan Nyokap gua Berangkat kerja Udah kan gua di rumah sendirian Itu gua Tweet Habis-habisan gua Gua gak tau lah Tetangga Gaspolnya Cini ya Anaknya ibu Santi Ngapain Tiap siang Tiap malem gitu Gua gak tau lah Cuman Dulu begitu Sampai akhirnya ketemu Blink Dan kawan-kawannya Baru berubah Gak pengen Mungkin kalo Dibilang sama Putri Mungkin Kayak lu megang alat Untuk pengen Ngulik lagu Blink Tuk Siapa gitu Lagu apa Dan kapan Gua gak pernah megang alat sis Gara-gara doce Dia bilang gitu kan Gua pokoknya Gua pengen lu Jadi vokalis Tapi megang alat Gua gak mau Band ini Sama kayak Kilingi Itu pertama kalinya Gua lu kalo di Kilingi Pur udah nyanyi doang ya Gak menyanyi Kicerikan gitu Enggak Enggak lagi Jadi kayak Noah Enggak Gitu kan Gitu kan Kambil Hehehe Pengen tamburin Hehehe Oke Terus gua mau nanya Ama lo Kenapa Si projectan Ini agak jumping ya Ini kan ngomongin soal lagu Kenapa maksud gua Si lagu Gua baru denger tadi Denger lagunya si Reunion itu Yang Home Kenapa Sangat experimental Kedepannya elektronik Terus tiba-tiba Masuk Nge full band Kenceng Terus Belakangnya beda lagi Emang Lu emang pengen Si Home ini emang pengen Experiment Apa emang Sebenernya kalian pengen Ya kita sebenernya Sukanya kayak gini Pas pertama kali gua ketemu sama anak-anak tuh Kayak Justru gua yang Setelah kumpul lagi ya Setelah kumpul lagi ya Setelah dikumpulin sama Ucup Synchronize Abis itu kita nongkrong terus Justru Yang Yang Apa ya Taste of music atau apalah gitu Justru yang paling kurang gua Karena gua tidak membuka Referensi Ya referensi gua gitu Ya kalo Onat udah jelas DJ gitu Makanya Ya Elektronik itu masuk ke dalam situ Influence ya Nah Praka Jelas Lebih santai segala macem Makanya Yang Si Home itu Gak terlalu Kenceng gitu Gak terlalu kenceng gitu Gak terlalu kenceng gitu Belakangnya teror gitu men Belakangnya setelah Begitu itu Begitu itu men Gue bilang Tambahin kali Ini Ini endingnya kayak Kayak Gaya seru kalo misalkan Dikencengin aja kali ya Yaudah yuk kita bikin kenceng gitu Oh Oke Cuman kalo misalkan di Home itu Bener-bener kayak Sekarang Kita ketemu lagi Setelah sekian Ada satu dekade Pisah Semuanya ada di tempatnya masing-masing gitu Si Raka mainnya elektronik Si Eh Si Onat mainnya elektronik Si Raka Si Raka Dengan Fiera nya gitu Gue sama Pewi Gassins Gue ya Ketemu disitu ya Jadinya si Home ini Gitu Gitu Tapi gue liat di credit title Ada orang lain yang arrangemen tuh ya Gitu Jadi ada orang lain Ada kawan kita ya Yang bantuin ya Keren Karena emang begitu Itu Kalo Menurut gue Terlalu banyak kepala tuh kan Akan jadi Jadi masalah Iya Harus ada wasitnya Iya Nah itu Temen gue yang satu itu Emang jadi wasitnya Dia tau Kita maunya gimana Kita ngobrol gini 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 Bagus gue kayak tadi baru pertama kali denger Gue pernah denger di Instagram Tapi bener-bener full song tadi Baru denger di mobil Jalan kesini Wih anjir Gox Gue juga soalnya punya mimpi kesitu Terhadap band gue Yang belum kesampean lagi Nah ngomong lagi soal lagu Gue mau nanya nih Terus gue udah denger Indonesia Nah itu Terus gue udah denger Lagu yang Apa tuh Ya Regen banget sih lagu itu Kayak seolong itu Itu buat film ya Enggak Waktu itu justru pang Frambos Oh Gue pikir tuh buat film terus Ada lagu yang Lu nyanyinya kayak dimana Di Hutan gitu Terus Beatnya nomor 8 Lalu lagu cinta itu Men Lu tau gak Yang gue amaze sama Sansan & P.W. Gaskin Gue liat Lu perjalanan lu Youtube lu tuh 11 juta yang nonton 4 juta yang nonton Itu Gue mau nanya Viewers ya Viewers Di Youtubenya Itu udah monetize Belumnya jaman itu Enggak Yang gue duitin Masa Apa Udah di Kan gue liat ada yang di uploadnya Alfa record Itu gue mau nanya tuh Apa Alfa recordnya punya duit Ya mungkin ya Hah Cuman kayaknya gak juga sih Gue gak tau sih Cuman kalo anak-anak Gak Tapi kayaknya Kayaknya Seminjak udah bikin P.W.G. TV Kayaknya udah ngomongin duit dong Udah Akhirnya Emang ngeliatnya dari situ juga Oh Kayaknya Di Monotize Ya langkah lebih baik gak gitu Cuman Belum sih Kan di era itu Untuk monetize gitu Masih tabu gak sih bang Iya sih Itu yang ngomong 9 tahun yang lalu Soalnya gue liat 9 tahun yang lalu 11 juta lah 5 juta lah Ada Cuman kan itu kan setelah 9 tahun Iya Tapi kan maksudnya Kalo liat berarti kan Ternyata di luar sana Orang segitunya sama lo men Mau berkala Dalam jangka waktu Wih gila Ternyata Ternyata Iya Terus gue mau nanya ini Soal musik Kalo Nih ngomong Gue cuman Ngeliat dari sisi Musisi ya Jadi gue pengen tau Lu kan gue dengernya Kayak musiknya pewi tuh Rata-rata Takduk 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 tiba-tiba Begitu aja Gue mau nanya apa emang udah begitu Semua lagu di intro Nanti omu ngisi Towe yo hotel Ngisi Terus entah di akhir Entah di tengah Kayak begitu Begitu Emang Begitu aja loh bermusik Kaya Dudur D kukuk tikik Udah gitu aja Mudak dudak di dedak D dedak Musik nya dari tahun ke tahun Lo liat begitu apas lo ga bosen apa Emang ya udahemang kita sukanya begini Gitu Jadi kayak Begas Kalo lu bilang gat bosi Engga lagi gapernah bosen apa Begasi keren cuman dulu tuh pb pernah jadi ini apa the most phenomenal band by rolling stones di saat yang sama itu siapa? sholay solywood sholay solywood bilang kalau misalkan dia di roller sun juga kan ini justru yang mengganggu nih keyboardist nya nih karena soundnya kaya gitu terus sound sound itu ini kaya udah cirihan kalau denger ini denger omok nih sound yang kaya alesis banget soundnya itu kaya sound game-game gitu iya 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 gue gak mau ganti gitu misalnya ganti kaya model band misalnya ting-tung-tung-tung ting-tung-tung ada cuy akhirnya kita ganti nih setelah lama beberapa kali justru omok lebih tone down gitu kita emang bikin lebih santai gitu nah sekarang kita pengen bikin lagi tuh balik ke situ lagi iya karena pengen bilang ya ini pb nya iya emang itu gua akhirnya sampe pas gua denger-dengerin itu dan gua shuffle lagi dengerin gak berurutan ada yang udah rilis kapan emang ini jati dirinya emang band ini begini gitu emang mereka tetep konsisten dan akhirnya fanbase lu ya segila itu sama lu akhirnya terbentuk sendiri betul keren tapi kemudian setemannya dari mana? drop D apa? drop C apa? kalau di pb itu apa? drop D? kalau gua nyanyi drop D kalau orang lain yang nyanyi beda lagi? kalau si di Ditsa yang leadnya biasanya di A oke beda kunci lagi ya gua kalo di D sampe E gua masih masih masuk ya tapi ada satu lagu men tadi gua denger gua lupa nih ntar ya gua harus lihat contekan gua dulu ini gua mengakui bahwa proses pembuatan album ini bukan album pembuatan lagu ini menurut gue ini sound load terbaik yang serius gua harus akuin itu yang terbaik karena gua dengerin dari mata sang Garuda menurut gua ya oke as Indonesia lu udah disitu pada saatnya gila itu dipalu ya iya bisa kayak ketebak ketebak gitu yang kayak satir sarkas menurut gua sorry to say harus gua akuin agak sedikit turun secara kualitas dari yang gua bandingin di lagu fluktuasi glukosa sama sebuah rahasia itu menurut gua dua lagu ini yang sound produksinya gila karena gua bisa menurut gua dari segi snare itu udah ketika gua dengerin gua langsung remind simple plan gila nih bandnya itu snare tak 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 itu beda gitu iiii gua gak rasa di dua lagu itu sound produksinya yang gua rasakan gua jokil keren guitar distorsinya bener-bener bagus gitu distorsi bagus seterus errandsman bagus main main singkop-singkopnya juga haji paten gitu gua harus akuin tuh keren kalo itu kita ngertian di rumah nah makanya tuh gua penasaran lu bikin dimana tuh ternyata di rumah lu harus dengar itu dua lagu itu gua juga baru denger tadi gua bilang ih ternyata karena pertama kali gua denger itu tadi dari apa mata sanggaruda terus gua langsung jumping kesitu wih beda banget ya gua bilang hmm keren gitu karena sekarang kali dengernya enggak men maksud gua itu kan ngomong tuh udah berapa tahun yang lalu dan gua bisa ngebanding produksi-produksi lu kok beda ya padahal sebenernya kalo menurut gua kalo lu tetep bertahan di fluktuasi itu tadi kayak modelan gitu keren terus karena menurut gua kayak segi distorsi di lagu yang baru tuh satir itu kok beda ya distorsi karakternya iya enggak padatnya tuh enggak seperti itu gitu menurut gua iya iya tapi itu keren gua harus akuin gua mau bilang itu keren gua bilang secara mixing maksudnya wih bule banget rasanya gitu tapi ada yang berapa berarti syarat tuh Adi Sab tadi nah itu dia gua kemarin ngomong sama Adi gua ngomong oh iya akhirnya iya gua kan tetap gua gila kan gua kemarin tuh tiba-tiba malem-malem pas gua lagi masuk kamar ngebuka si apa clubhouse iya buka clubhouse lagi ada obrolannya tius sama kawan-kawan lah gitu abis itu gua join kedalem itu bener-bener gua abis abis recording iya bareng sama Adi itu abis itu perkenalan lah iya gua pertama kali ngomong tapi gua sebenernya tau Adi itu gara-gara waktu itu Adi pernah bantuin soat band gue iya bantuin cuman gak tau gimana lah gitu gitu lama banget itu tahun yang lalu tapi keren gua justru emang paling cocok sama dia lagi dibandingin iya cocok ticokan ya cocok ticokan bener bang bener dibandingin lu lu punya punya ada satu tempat yang emang proper gitu studionya proper lu bisa take dram disitu gitu-gitu belum tuh lu cocok lagi betul sejujurnya sampe ini kayak kerja bang iya soalnya ketika lu cocok kemistrinya lu dapet imajinasi ide-ide tuh munculnya tuh begitu cepet dan lu bisa aplikasinya sesuai yang lu mau iya kan iya kan iya kan gua gak peduli gua gak peduli mau take drum pake drum mah kalo gua emang mau takenya pake elektrik terus gua mau pake drum midi iya oke man tetep keren gua sih udah disitu ya kalo gua gua cuman gua gak tau deh lain iya iya banyak banget lagi orang-orang old school yang pokoknya gua mau tetep lah mau cimbal gua mali men kek santai aja bos hehehe iya 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 tapi itu keren iya 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 makanya pas gua sih sebenernya oke sih dapet pengakuan dari lu padahal itu kita kerja di rumah gua tuh tadi uyalah dulu mikir ini jalan-jalan apa adi yang bikin nih bener lu ngomong lu gua udah karena gua udah tau kerjaannya adi di luar piwi gaskin tuh bagus iya emang luar biasa ya bagus gila udah bule banget rasanya bener gak sih iya bener banget 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 keren gue salut buat adi gue yes shout out lah iya men gua mau nanya kalo di piwi kita ngomongin piwila emm di piwi paling sering bikin lagu tuh lu apa doci lirik bitse lirik doci oh oke terus kalo kuji berarti lu enggak enggak juga sih kita kayak yang tadi gua bilang kita kita ketemu setiap ragu jumatnya dateng tuh nol bener bener nol jadi ada yang main ada yang main gitar gitu kanan-kanan kanan-kanan gitu iya jadi kayak misalkan kita dateng nih emang ada ada satu ruangan buat jadi studionya gitu ya cuman kita pasti gak straight kesana begitu dateng salam-salaman ngobrol aja dulu ya ngobrol buka botol mencairkan dulu ya minum gitu ya ntar siap dan itu pun belum ada yang menggang gitar pasti oh gitu sometimes ya tergantung aja kalo lu mau pegang gitar sampe akhirnya ada yang menggang gitar dan dia pegang gitar gitu gitar udah jadi gua nyawutin apa misalkan nadanya gimana notasinya gimana boleh tuh jadi maksudnya gitu baru Doci mikirnya itu lirik gitu lirik lirik selalu selalu kita offer ke dia cuman kalo misalkan musik segala macem yang bener-bener duduk dari nol kalo misalkan ada yang oke kita obrol-obrol ini cocoknya jadi apa ya chorus atau jadi verse gitu masuk ke dalam tapi pernah gak di manapun lah katakan riunin kayak piwi gaskin killing me atau band-band lu sebelumnya lu dateng udah lu punya lagu gitu gua punya lagu nih kira-kira begini nih walaupun cuman kuncinya G, C, D gitu terus satu mungkin siapa gitu atau A.I mungkin atau Omo mungkin bahkan yang gua punya chord nih begini udah jadi kira-kira bayanginnya begini ntar tinggal oh ntar mungkin lu dua atau lu sama Doci mungkin mikirin mikirin patternnya mungkin dung-dung dung-dung-dung mikirin intinya sedangkan Omo cuma mikirin kuncinya kuncinya dasarnya doang ada gak di band lu kayak gitu pernah pernah apa selalu begitu enggak justru gak pernah selalu justru tidak selalu begitu jadi tapi pernah satu album kita waktu itu sempat vakum 5-6 tahun gak ngeluarin apa-apa dalam bentuk fisik ya cuman setiap tahun kita rilis album apa ya mini album cuman bisa didownload secara gratis cuman akhirnya waktu itu kita mikir yaudah nih kita bikin album beneran yuk gitu secara setelah 5-6 tahun itu semua anak kan pasti punya punya lagunya masing-masing gitu akhirnya dibawa semua tapi sistemnya gitu kok gue punya basicnya terserahnya mau lapan gitu jadi jadi bener-bener gitar nggak nggak ada yang arahin misalkan lagunya ada di gua gitu gitarnya nggak gua arahin lupas aja walanya gua cuman punya basicnya begini itu pun cuman dari voice note gitu ya voice note kayak gue pengennya chum-chum-chum chat misalnya itu ada bayangannya gitu biasanya cuman dari penceringan gitar kopong lain oh ok akhirnya gitu di bebasin aja yo mau nanya, lebih spesifik bagian yang misal di bagian lagi yang darah dari mark sanggup itu lagian bakunya itu yang bikin itu siapa? yang kepikiran untuk pikirin itu aku suka lagi semuanya yang agak singkup-singkup gitu Oh jadi bikin bareng-bareng? Kan kayak kesannya jago nih Gitu ya Tapi emang kebutuhan band lo kan begitu juga Band lo emang kesitu gitu loh Ini sebenernya kalo singkup-singkup kayak gitu dibikin drop segala macem ya biasa aja gitu kan Cuman kalo begitu disingkupin emang ternyata semuanya suka singkup gitu Semuanya suka ngitung Secara Aldi juga mainnya juga Menurut dia jago lagi Jago dia, dia jago banget Dramar gue banget Tapi kalo gue tuh kalo nanya kenapa gue mirip kayak Travis, lu setuju gak sih dia tuh Iya dong Travis banget gitu Sedangkan enok kayak Travis tapi beda rasanya gitu Ini kayak Travis rasanya juga kesana gitu Tuk tak tuk ting, tuk tak tuk ting gitu kan Aldi kan gitu mainnya Tern ngerudung, tern ngerudung Mainnya yang gitu kesitu gitu loh Tapi lo emang naiknya bahwa dia main drumnya kayak Travis ya Kita emang dari awal emang udah tau dia Travis banget Iya sih Sampai ngayun-ngayun main drumnya juga mirip ya Cuma sekarang begitu ke belakang ini rasanya justru dia gak Gue gak tau kenapa Gue gak tau dia menolak Atau akhirnya dia punya Apa sih Jagoan lain lah gitu Gue gak tau sih Emang agak berubah banget sih Oh tapi emang Mainnya gitu berubah gitu Iya mainnya berubah Pembawaannya main drum juga berubah Tapi oke Tapi emang dia paling pas Contoh gini gue ngebayangin tadi jalan Ini kalo si Piwi ini drummernya si Ong Sung kayaknya gak cocok deh gitu Gak kesitu gitu Walaupun mungkin bisa bermain kayak Bisa main gitu Tapi as a groove nya itu kayaknya gak bisa gitu Jadi emang menurut gue emang Aldi Adalah orang yang paling tepat di Piwi dengan musik Karakter musiknya seperti itu Akhirnya emang Ya semesta yang mempertemukan kita semua Sampai akhirnya kita bisa jadi sampe sekarang gitu Tapi pernah gak? Kayak mo jangan ini dong Jangan yang suona itu lagi Udah ada tuh di lagu itu gitu Ya pernah ya pernah Ganti misalnya suona apa gitu Udah sampe DC level itu ya berarti lu ngebayang Karena kan gue denger lagu lu banyak men Gila dia ngebayang di tahun 2007 Udah 7 album kalo gue liat 6 apa 7 gue liat di Google Yang dirilis Sedangkan gue udah mau 20 tahun bertiga album men Gila banyakan dia gila Kenapa lu? Kalo gue mentok emang Kalo gue emang mentok Mentoknya kenapa? Mentoknya gara-gara satu Yang satu sama lain udah mikirin duit masing-masing Oh ini Mungkin udah capek Capek yang Aduh bikin pattern apa ya Terus Lagi gak ketemu chemistry nya Untuk berkarya Tapi kalo ini manggung masih dapet Gerget nya masih bisa Main juga Misalnya besoknya main dadakan Gak latihan main Ayo Tetep bagus pasti Karena pakemnya Bermusiknya itu udah ada Tapi Nah ini kalo di gue gak ada Pakemnya untuk bikin karya Lagi belum ada Makanya gue liat lu Wih banyak banget lagu Bisa ya gitu Makanya kan gue bilang tadi Relater gue tadi Bi bosen gak sih To ne no ne No ne Hampir semua Di intro pasti ada Isiannya Homo Maksud gue Pernah gak kepikiran Eh Homo gak usah mengisi itu Ganti deh gue main octave N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N Bisa gitu ada lagi, selalu ada gitu, gitar waktu itu selalu ada iya pasti ada, tapi gak, maksud gue omong gak di intro gitu kan banyak kan, which is power pop, udah alesis banget gitu disini harus nisi voicing itu gitu loh lo ganggu banget sama alesisnya gue enggak sih, gue enggak, gue enggak tapi soalnya, gue punya sepupu, itu ngebandnya itu kiblatnya piwi nama bandnya apa gue lupa, dia maininnya tuh bawa lagu dulu juga gue pernah saking dia kayak gak pede, nyuruh gue dateng hatian, pengen lihat gue main udah kayak piwi belum, gue bilang lo ngapain serius men, sampe mereka beli alesis itu yang merah gue sampe bilang, lo gak usah harus ngejar supaya mirip kayak ini just be who you are, be yourself, gue bilang tapi enggak, ya mungkin karena mereka tergila-gila sama band lo berarti kan sebegitu impactnya untuk anak-anak mirenial itu sampe mereka jadi bawain lagu nih, terus lagi bawain lagu sendiri terus temennya sampe si temennya bilang lo jangan ngisi itu dong, itu isiannya mirip sama lagunya piwi gas bayangin segitu, menginspirasi mereka men goks kan, gokel, gue liat dengan mata kepala gue sendiri gitu loh bang, kita bikin depannya kalo piwi tuh begini bang, ceye jadi kayak angk-angkirin gitu lah iya, kalo piwi gini kita mah agak bedain dikit nih menurut abang gimana terus gue cuman kayak, enggak, gak keren gak keren, bilang lo lo original aja lah, lo bisa-nya apa lo, yaudah kita juga pas waktu itu starting pertama kali juga ya emang ketemu sama alesis sih, bi original aja biarpun pertama kali kita ketemu sama alesis itu yang pertama tuh kayaknya Rocket Rockers waktu itu iya, si Uca yang main budi tua tuh Uca yang main alesis gitu akhirnya kita ngeliat, wah ini motion city soundtrack nih kayak buat ini, kita bawain disitu jadi identitas iyalah, jadi kayak KTP gitu loh iya, iya, jadi KTP bos gue power pop alesis, asik voicingnya kayak gitu udah, keren keren, keren kan sekarang udah bang Sansa ini punya beberapa resto ya? iya, iya, ada beberapa ada yang satai, tai can 7 tusuk satu satai, eh sorry satu satai 7 tusuk jadi surfnya satu satai 7 tusuk ya? eh itu kan ada 10 bang gitu ya? iya lagi, pertama kali gue iya gimana, bener kok satu satu porsi isinya 7 tusuk tapi sekarang udah enggak, udah naik, udah jadi 10 iya, karena banyak yang bilang gitu mas, ini kenapa cuma 7 sih? kenapa enggak ada 10-in aja? iya, oke tapi tetep ada, si 7 tusuk itu ada tetep ada di menu ada, ada di menu itu 7 tusuk, 10 tusuk baru abis itu yang lain kulit segala macem 5 tusuk, 5 tusuk tai can ya? tai can ya awal-awalnya kan berbisnis kuliner itu lah? ada warung apa? 5-3 awal masih 5-3 gue, gue pertama kali ketemu berusaha untuk bisnis kuliner karena emang sih satu satu 7 tusuk ini gue udah kebayang dari lama banget deh gue pengen bikin kayak gitu gitu bakar-bakaran segala macem justru gue pengennya pertama kali tuh jadi pit boss gitu loh bikin oke apa sih whole meat yang kita tungguin sampe berapa belas jam gitu akhirnya gak kesampean kesitu kesampeannya ya bakar sate aja gitu no, dan tai can hate gitu nah justru itu pas jaman itu gue sama istri gue bedanya 10 tahun dia tuh jamannya tai can banget gitu di tongkrongan gue justru kayak ngerti gak tau ada pas jaman itu kayak apa sih anak-anak makan tai can senayan tea can try itu banget ya gak semua kalo ngomongin suka banget sih nggak cuma ya karena ngikutin orang-orang suka kepuli ya kinda pernah ada di era itu ini ada di era itu sedangnya di di era itu ditongkrongan gue justru tai can tuh agak di sebelah mata gitu iya kayak gitu akhirnya gue gue deket sama istri gue kita dia pertama kali ngenarin taycan dibawa lagu kesenayan biar besok bisa take off lagi akhirnya disitu gue iya lagi pas nyobain gitu iya lagi drop tish cuman abis itu gue bilang ke dia kayaknya gue bisa deh bikin lebih oke dari ini tapi abang disitu nemuin taste oke gue suka taycan suka suka asemnya emang cuman asem sama asin taycan tuh cuman basically dua rasanya akhirnya gue cobain wah ini gue bisa lagi kita atau gak kita bikin aja deh gue bilang gitu yaudah akhirnya hampir setiap minggu gue bikin dirumah bakar-bakaran entah temen gue asap datang gitu gue bikin sate atau apa mulai dari justru bukan cuman yang ayam doang dari ibab juga gue bikin gitu kita cobain gitu sampe akhirnya adek kali tuh 6 bulanan terakhir bokop nyokop nyobain nah ini gitu ya oh gitu enak nih iya udah besok buka oke kalo warung nasi 53 isinya apa makanan kayak banyak varian apa emang kayak warteg gitu gak sih? warteg aja ya karena awe ya aneka warteg ya awe ya aneka warteg ya touch cream banget tidak pilih oh gitu iya kurang apalagi sih gitu taste bud gue nih rasanya emang Indonesia banget aja ketemunya yang paling oke menurut gue ya makanan Indonesia makanan rumah iya bener bener pengen ngasih tau kalo misalkan indoor rasanya menurut gue oke iya di warung nasi 53 dan lu 2 brand makanan lu ini ada di online platform itu ada dan dimana sih tempatnya men? di BSD oh di BSD di BSD di rumah dong di BSD di rumah ya paling cuma 5-10 menit dari rumah lah oh dan anak-anak bibigaskin suka nongkrong disitu gak? beberapa kali ya nongkrong di tempat lu itu ada ikut campur untuk itu gak sih? masaknya gitu kayak bumbunya atau apa gitu emang lu yang bikin kan? techan dan si 53 itu satu techan masih emang lu lu yang bikin ini racikanku pengennya asapnya segini oh gitu lu kemarin aja nih gue baru pulang bareng sama Remyn kita ke luar kota gitu gue pulang ke Jakarta duluan cuma karena emang sambalnya habis gue dikabarin sambalnya habis nih bos jadi harus lo yang bikin? harus lo yang bikin gitu? iya si sambal itu? iya sama kayak gue iya ayam deking sama itu babi gawat itu gue juga sama kayaknya lo balik bila-bila di rumah untuk abis nih sambal di rumah jadi gue gak bisa bikin sana sambal matah yang gue bikin si iya gue paham lah dia kadang tuh bini gue gitu kan udah gue bumbuin gitu kan cuman lo cobain aja kurang aja? gue bilang ya usah lagi kalo misalkan lo ikutin apa yang gue bilang kayaknya udah oke deh mau kasih cobain ya bang tapi sama tangan tuh berbeda bang touch ya gue pernah ngobrol sama orang bule lah gitu kita ngobrol segala macem gitu gue ngobrolin itu kayaknya emang kalo misalkan bukan gue ngergain tangannya berbeda deh dia bilang gak juga lagi gue gak masuk akal menurut gue tangannya berbeda bahannya sama jumlahnya sama tangan semua orang punya dua ada satu yang kalo misalkan lo bilang ada yang berbeda berarti yang berbeda itu kebiasaannya entah lo pas masukin ini kapan oh i see iya betul mungkin justru stepnya gitu kalo ingredientsnya sebetulnya sama gue langsung dan mungkin rasanya kan rasa dari kita tuh gimana sih bang kita juga kayak colok sambal beda bang satu orang itu kan beda-beda rasanya kan rasa disitu gitu tapi apa ada chef sendiri gitu disana yang percaya untuk kayak warung nasi ya warung nasi gue hire satu chef satu kukla gitu dia masak disitu cuman kalo di sate sama kayak lu iya sama gue apalagi kalo gue gak ada pembantu men gue kerja sendiri gue cuman bantuin order yang ngirim-ngirim doang di pasaran sampe kelan sampe bersih gue yang handle sendiri tapi itu tuh kalo misalkan di sang koloman gue kayak piwi gitu kan mereka mau bikin sesuatu makanan lah gitu cuman emang gak bisa tuh di bagian itu nyebelanjanya ngeraciknya gitu kalo gue emang emang dari awal udah suka gitu ke pasar jalan sama USD gue beli gini beli gitu sama meh iya inget gitu ya itu gak bisa yang bisa ngebedain kita gitu kalo mereka jualan baju ya emang itu passionnya passion gue disini lagi iya iya bener-bener abang apa tadi ngomongin passion bisa bilang ini passion gue berarti ketika udah terjun di dunia sebelumnya tuh emang abang suka masak? sebelum apa sebelum konsern di Thai Chinese itu sebenernya suka masak? jadi bukan hal yang tabu lagi deh gue masakin anak gue sekarang kita bacain ini kali ya bacain pertanyaan dari ada yang bertanya-tanya nih oke bang kita ada pertanyaan dari netizen yang sudah kita pilih ini gaul bang jawab cepet aja bisa kasih reason juga sih dari Andi Gamal iya dari Andi Gamal bisa anak kompronat murah atau mahal gimana tuh bang? murah atau murah? murah apa? murahnya apa nih bang? ini murah atau mahal apa nih? ya jadi maksudnya kalo murah tuh kayak lu mungkin lebih beli yaudah awar kopi aja makanya gue cabut dari Kilimi karena itu gue ga nongkrong di cafe waktu itu dulu kan sebutannya cafe gue lebih milih anak-anak yang bisa gue ajak nongkrong waktu itu di pikiran gitu emang itu bener-bener oke selanjutnya dari Michael bang Sansan kenapa ga mau gondrong lagi? nah itu juga gue mau nanya tuh tadi kenapa bang? kan identiknya kan gondrong kan? kemarin gue gondrong tau di reunion anak juga gondrong kan? iya gondrong tuh kenapa dipotong? satu rumah ga ada yang setuju sampe istri gue gue pikir wah bininya Sansan lagi suka drama korea nih kayaknya Sansan iya 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 terus ke lu putih gitu kan iya lagi emang emang satu rumah ga ada yang setuju sayang sayang ini dia bagus deh ganteng cocoknya kamu iya 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 emang mantis digituin juga? gue ga lah kayak macam apa? berarti nextnya ada niat gondrong lagi nih? kayak mau mau gue gue emang adinya mau gondrong banget cuman di tengah jalan tuh udah di kenapa sih mesti gondrong gini-gini terus abis itu gue tuh harus masuk kamar pasti keramas nah di keramas tuh baru boleh masuk kamar kalo buka luar lo gitu sekarang jadi lebih simpel aja begitu pendek iya bener oke the next dari Andre bang pilih onet atau raka? wah gila ya dua orang ini luar biasa nih beda kisahnya beda arahnya ga bisa ga bisa dimilih ga bisa ga nih? kalo pun harus disuruh paksa milih ga bisa juga gua udah tau jawaban lu lu pasti mikir raka iya sih iya iya karena kayaknya kalo dia sama onet terlalu glamour gitu onetnya terlalu yang gimana gitu kan berarti kalo mau guling-guling ke depan kita juga dijabanin nih sama onetnya kan kalo sama raka mungkin bisa ada iya 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 kayak relation yang lebih personally banget gitu iya kan? kalo gua bisa ngebaca itu iya 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 padahal sebenernya bener-bener aja lo kalo misalkan oke tuh sempet ditanya lagi gitu sama kita sempet bikin acara shoot or shot gitu di real mean sempet ada juga pertanyaan ini gua pilih onet cuman kalo setelah sekian waktunya berjalan ya hari lo realize raka ini iya 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 tuh bagian lainnya berarti bang sasar pilih raka di podcast ini dia pilih raka di podcast ini dia pilih raka oke, the next dari Andre apa yang mendasari oh sorry, Andi ya Andi Andi apa yang mendasari lo apa yang mendasari lo menyukai genre musik pang? musik emo atau popang? apa yang mendasari lo emang klik aja lagi? emang lo emang lo boleh gak sih bilang gini? ya klik pas ibu denger ya berarti waktu lo dengerin lo berarti ada dong referensi musisi dan musik waktu sebelum jadi si piwi pas lo udah denger-dengar wah musik emo, popang ini bagus ya gue suka gue selalu bisa nyanyiin gitu lo berarti ya karena udah satu klik dan lo merasa lo disitu gitu kalo disuruh nyanyi hip metal kan lo gak mungkin gak mungkin iya iya tapi maksudnya kalo diterusin kayaknya akhirnya lo pun jadi gue lebih bernyanyi gitu kalo hip metal kan ada ada triak-triaknya ada bener gak semua part nyanyi dan gak semua lagu nadanya mayor gitu sedangkan musik dulu kan mayor mereka lebih ke minor gitu jadi alasannya itu tadi karena klik dan lo emang terinfluence juga enjoy aja sih atau emang kebetulan waktu itu ketemunya sama partner-partner gue yang nah gue mau nanya nih masih berhubungan sama genre ini emang kalo di si musik pop-punk ini ya gue ngomong emo, pop-punk berarti lebih ke power pop nyanyinya itu sama gitu na 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 harus ada yang ada ngetakan-ngetakan gitu ya na 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 coba kan gue ngeliat si roket-roket juga gitu gaya bernyanyanya gitu kayak na 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 gitu emang ada cengkok-cengkoknya gue menurut gue pas gue nyanyi iya emang itu gue aja gitu tapi gue emang iya gue sih tadi pas gue justru emang iya gue tadi soalnya mungkin gue membandingin gue membandingin terus dulu kan terus gara-gara gue denger itu terus gue denger roket-roket tuh waktu jaman Ucai tapi ya ini apa gue mau nanya gue mau nanya gue mau nanya lo tau gak gak lo lo ngerti gak iya aduh gue ini si Shanson emang agak terinspirasi gara-gara roket apa gimana ya ya ini 위i mungkin juga gak sadar dia duluan ini udah di take off duluan ikutng itu iya juga ya itu gue berasal apa Power Pop kayak begitu yakaitu keima傢 Oke, bagaimana pendapat lo tentang anti-PWG? Kecah nih, closing-nya nih Karena kan di zaman itu kan anti-PWG itu kenceng banget Oh iya, hancur sih Apa pendapat lo? Apa ya, gue gak pernah masalahin ya Dulu pas waktu muda Waktu muda Emang kita Emosi masih Iya, masih menggubu-gubu Digas terus, ada yang ngegas di depan ya Istilahnya, lo gas, lo jual, kita beli gitu Sampai akhirnya yaudah dibiarin aja sampe mati sendiri aja sih Tapi sebenernya lo sadar gak sih yang anti-PWG itu sebenernya yang keluar-keluar tuh justru bikin nama lo tambah naik? Memang, cuman kan rasanya Gue waktu itu sampe gini Yus, kayak Sampe gue bilang sama anak-anak, anjing gue kayaknya males deh manggung lagi Gue, gue manggung itu kan mau happy-happy deh Terus panggung buat temen-temen gue gitu kan Sebelum manggung minum Pip 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 Ngobrol plap 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 Habis itu, dar gitu yaudah Udah manggung, turun lagi, yaudah nongkrong lagi gitu Rasanya begitu, begitu ada yang penolakan tuh kayak Wah gitu Gue, gue tulus lagi gitu loh Pas kemarin tuh pengen Emang, emang pengen ngasih apa yang kita punya buat lo semua gitu Cuman kalo misalkan ada yang gak suka ya Akhirnya kita biarin aja Tadinya mah Jadi sekarang udah lebih santai ya Di counter Wah udah lama lagi Pas kemarin tetep ada gak menurut lo? Enggak Di POB itu tuh bener-bener gak ada Gak ada ya Ya kalo ada mah Umum lah ya Itu wajar lah ya It's okay Ada pro dan kontra yang gak suka gitu Iya, cuman dia paling sendirian sekarang Karena ini gak suka, maksudnya di era itu yang anti POB itu Kan lu kan anak-anak yang masih MDM kan Rufi ya And sometimes tuh emang yang penting You prove yourself gitu gak sih Kayak misalkan gini nih Zaman dulu, lu makin-makin Noah bareng-bareng gitu kan Iya, bener Sekarang kita nyanyiin itu bareng-bareng Iya Kayak emang ada waktunya sampai akhirnya lo nyadarin kalo Ya dia provide something lagi buat kita semua gitu Iya Terus gue pernah liat postingannya siapa ya Doci mungkin Waktu Lu manggung Tiba-tiba jering masuk ke tengah panggung Oh itu pecahannya Itu pecah banget sih itu Itu kayaknya lagi jaman kejayaannya ini ya Piwi itu ya Piwi juga lagi banyak panggung Lagi Rapet jadwal banget Terus tiba-tiba Di 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 tengah rumunan yang banyak Tiba-tiba Kenapa men itu men Jakarta men Itu lagi di Kemayoran PMG 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 Itu lebih luar biasa Karena kan Waktu itu di GWK Itu batu Bener-bener batu Batu paling besar yang kita Akhirnya bawa pulang Karena ini emang kayak Wah ini nih The best shit The best shit Naik ke atas panggung Naik bang Penalaman Dilepar Batunya nyampe ke panggung Segede gini Segede gitu Berarti kan yang lempar luar biasa Gitu kan Apa itu jangan-jangan Jangan-jangan Gitu kan Lempar batu ya Iya Dewa bang Lempar batu itu apa Gitu Yang muter-muter dulu Akhirnya kita bawa pulang Kalo menurut gue itu yang paling luar biasa Cuman pas di Kemayoran juga gitu Emang Cuman waktu itu Di bagian itu tuh Kemayoran tuh Ada tongkrongannya Dorts Yang emang kuat banget Namanya Fan base nya Fan base nya Punya tuh Hooligan Udah ada namanya Dorts Hooligan Disitu tuh emang Akhirnya emang tempur di luar Akhirnya Buset Iya Sedihnya Sedihnya kan gitu kan Ya kenapanya Lu sama-sama mau Enjoy something Kok jadi akhirnya Tempur sih Gitu Oke bang Sekali lagi Thank you Udah Terima kasih Datang kesini buat sharing-sharing Inspirasi Inspirasi kita semua Dan kita juga semua-semua kawan-kawan Dengan Performenya ini ya Betul sekali Sun Sun and Mad Bibi Gaskin Gokil ya Semoga semua ini cepet berakhir Semoga pandemi ini cepet kelar Biar bisa Nunggu aja sih Gue setiap Rabu Jumat ngumpul sama Piwi Bukan cuma nongkrong doang Udah ada sekarang Berarti 7 lagu Bull Keren Jadi kalo misalkan nanti Pandemi akhirnya bertukuk lutut Kita udah punya Senjata Buat Gitu Iya Ini musisi Bener-bener musisi nih Ini yang musisi Bikirin Bu Langkah demi langkah Gak asik Gak segitunya juga sih Cuman Iya Oh gak gitu bro Oke Oke Terima kasih Thank you banget Thank you banget Sukses Sehat selalu ya Salam buat Bibi Gaskin Sehat selalu buat kita semua ya Siap Amen Oke Terima kasih Bagi yang mau tau Bang Sansa Misalkan follow Instagram yang di bawah Bang Tius Instagram di bawah dan Instagram juga Oke Jangan lupa di like, comment, and subscribe Saksikan Instagram issue di episode selanjutnya Peace out Terima kasih